Selamat datang di Rumah Heidi Nomor 1. Komunikasikan Gaya Hidup Anda Seorang desainer interior hampir selalu memulai proyek dengan wawancara untuk mengetahui bagaimana gaya hidup Anda. Apakah kamu tipikal yang sering berpergian? Apakah kamu sering bekerja dengan shift malam? Apakah kamu perlu tirai? Apakah kamu sering menonton TV di tempat tidur? Atau mungkin, apakah kamu rutin membaca berita di pagi hari? Pertanyaan tersebut akan menentukan tata letak dan memusahkan perhatian pada elemen-elemen penting di ruangan itu. Jadi untuk tip nomor 1, sebaiknya kalian mulai untuk melakukan list agar kalian tahu penempatan apa dan desain apa yang paling cocok untuk Anda sendiri. Nomor 2. Jangan bersikap egois Berapa lama Anda berencana untuk hidup sendiri? Mari mulai melakukan asumsi bahwa Anda tidak akan pindah rumah. Jika kini Anda masih single atau lajang, Anda perlu berpikir untuk melakukan dekorasi ulang ketika nanti Anda menikah. Jadi saran dari kami adalah untuk jangan bersikap egois. Gunakan desain yang bisa masuk ke semua gender, sehingga kamu tidak perlu repot melakukan dekorasi ulang di kemudian hari. Nomor 3. Coba untuk pakailah warna netral Jog cenderung merasa lebih nyaman dengan warna palet putih, abu-abu, dan juga hitam. Karena warna palet merupakan warna yang sangat keras dari segi visual, kamu perlu memastikan untuk memberikan ornamen penyimbang warna tersebut. Ada ide menarik dari seorang interiode center terkenal yang bernama Mesel. Mesel memberikan rekomendasi untuk melaburkan kamar tidur dengan warna netral dengan memperkenalkan bahan-bahan alami seperti linen, wall, dan juga batu alam sebagai ornamen tambahan. Nomor 4. Jangan berhemat untuk tempat tidur Banyak dari pria mungkin akan gila akan pekerjaan, akan sering pulang malam, atau bahkan akan sering tidak pulang ke rumah. Namun itu bukanlah sebuah alasan bagi Anda untuk tidak menginvestasikan uang Anda untuk membuat kamar yang nyaman. Kenapa? Karena di balik lelah dan pekerjaan seorang pria, mereka pasti membutuhkan kamar yang sangat nyaman untuk melupakan semua rutinitas dan kepenanganan yang ada. Nomor 5. Pertimbangkan peralatan audio visual Anda Mesel, yang merupakan seorang desainer interior, mengatakan bahwa ia mendapat banyak permintaan untuk memasukkan teknologi ke dalam desain kamar tidur cowok. Namun menurutnya, jika memiliki TV dan game konsol di dalam kamar tidur, hal tersebut justru akan menjadi pengganggu tidur nyenyak Anda. Jadi menurut Mesel, pastikan perangkat ini dapat dengan mudah disingkirkan ketika Anda ingin tidur. Anda tidak perlu membawanya ke luar kamar, hanya saja lakukan penampatan yang baik agar mudah untuk disingkirkan. Nomor 6. Pakai tempat penyimpanan yang terlihat Holly, seorang pakar, mencatat bahwa dalam pengalamannya, pria cenderung mengumpulkan lebih banyak hal daripada wanita. Bisa jadi papan seluncur, gitar vintage, perlataan stereo, dan juga kamera tua. Mereka selalu ingin menampilkannya dengan bangga. Maka dari itu, kami menyarankan kalian untuk selalu memberikan tempat khusus agar para pria bisa menempatkan barang koleksiannya dengan penuh bangga. Nomor 7. Perhatikan fungsionalitas Lelaki menginginkan tempat tidur dengan segala kepraktisannya. Contohnya, seperti celokan listrik tepat di samping kasur, atau tempat remote agar mudah mencari remote, serta lemari yang sudah terbagi untuk beberapa jenis pakaian tertentu. Ini ada kaitannya dengan poin nomor 1. Jadi lebih baik kamu melakukan list seperti apa diri kamu, dan mulailah untuk melakukan perencanaan dekorasi yang sesuai dengan fungsionalitas dan juga kepribadian. Sekian 7 tip desain kamar tidur cowok dari tim rumah. Jika kalian ada topik yang ingin kami bahas, silahkan tinggalkan saja ya di komentar, dan jangan lupa untuk subscribe youtube kami, agar kami bisa terus update dengan konten yang menarik. Intinya, buka rumah sebelum bikin rumah. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!